Hai nah jadi ini dia produk yang mau aku review ada purifying bubble sheet mesh dari Y.O.U ini tuh isinya 25 mili dibanderol dengan harga Rp15.000an tapi aku beli pas diskon Rp15.000 aku dapat dua nah ini dia kemasan baliknya ada ingredients secara pemakaian dan yang lain-lainnya nah disini aku mau review untuk dua kali pemakaian jadi aku pakainya satu minggu satu kali ya guys so buat yang penasaran tonton terus video sampai habis sekarang aku mau nunjukin cara pemakaiannya seperti biasa aku udah cuci muka terlebih dahulu Nah sekarang aku mau usap-usapin tangan aku kayak gini ke maskernya biar esensinya tuh meresap ke semua sheet meshnya gitu sini kamu paling cukup Oh iya guys Nah sebelum pake sheet mask ini aku tadi gak pake toner dulu ya Karena ini sheet masknya tuh nanti dibilas lagi Jadi aku gak pake toner Tapi kalo kalian pake sheet mask ini pake toner dulu ya juga gak apa-apa Hai guys Ini tuh udah 5 menit aku biarin Dan udah muncul bubble-bubblesnya kayak gini So karena ini maskernya gak sampe bawah leher Jadi aku ambil yang di pipi Terus aku usap-usapin kayak gini Gak tau ini bisa berfungsi atau enggak Pokoknya aku usap-usapin aja biar gak belang gitu Nah ini dia setelah aku diamkan selama 15 menit Sebelum aku lepas maskernya Aku usap-usapin dan pijet-pijet muka aku dulu Ini tuh bilasnya pake air hangat ya guys Tapi kalo mau pake air hangat juga gak apa-apa sih Oh ya guys saat aku menggunakan masker ini Yang aku rasakan tuh nyaman Gak bikin perih, gak cekit-cekit Gak panas di muka kering berjerawat aku Ini dia setelah aku bilas Wajah aku jadi keliatan lebih fresh Lebih seger Lebih bersih juga Dan di bagian hidung Aku merasa komedo aku juga ikut ilang Gak tau beneran ilang atau enggak Tapi karena tadi aku bilasnya pake air hangat Aku jadi merasa kulit wajah aku Kayak etan bakering gitu Oh ya guys aku mau mencoba Mengeluarkan sisa dari sheet mask yang tadi Apakah bisa disimpen di dalam botol atau enggak Karena biasanya kalo sheet mask-sheet mask tuh Masih bisa dipake gitu esensnya Ditaruh di dalam botol Tapi kalo ini kira-kira ikut berbusa atau enggak Nah ternyata esensnya juga berbusa ya guys Jadi kalo menurut aku ini Gak bisa disimpen buat dipake lagi sih ya guys Esensnya Nah barusan kalian udah liat Cara pemakaian dari Purifying Bubble Sheet Mask ini Nah sekarang aku mau nge-share Saat dan setelah pengalaman aku Menggunakan Purifying Bubble Sheet Mask ini Jadi yang pertama itu saat Aku menggunakan Bubble Sheet Mask ini tuh Rasanya nyaman Adem Ya enak lah kayak kita lagi pake masker Terus santai gitu Tapi kalo misal kalian pakenya tuh enjoy ya Sambil berbahan Mungkin itu bakal kerasa banget Bubble-bubble Bubble-bubble yang dihasilkan oleh masker ini tuh Menutup-menutup itu kerasa Tapi gak bikin geli Dan masih tetep bikin nyaman juga Dan pengalaman aku setelah menggunakan Bubble Sheet Mask ini tuh Sebelum dibilas itu rasanya nyaman Bisa dipijet-pijet dulu busanya ya Yang tersisa di wajah Terus jadi kayak relaksasi gitu Nah tapi setelah dibilas Karena ini tuh cara pakaian Dibilas dengan air hangat Itu rasanya kayak Gak nyaman gitu Karena kulit wajah aku tuh kering Berjerawat ya tipenya Nah jadi aku nyobain Dua kali pemakaian Karena aku punya dua masker Yang pertama itu aku bilas menggunakan air hangat Dan di pemakaian kedua Itu aku bilas dengan air dingin Itu rasanya beda banget Ketika aku membilas dengan air hangat Itu wajah aku kayak Semakin kering Terus ketarik Ya gak ketarik-ketarik banget sih Tapi kayak semakin kering Terus gak nyaman gitu loh di wajah aku Tapi untuk pemakaian kedua itu Aku bilas menggunakan air dingin Itu rasanya nyaman Adem Segar Terus ya lebih nyaman aja gitu Di wajah aku Jadi kalau misalnya kulit kalian kering Aku saranin Kalau misalnya pakai Shift mask ini Bilasnya pakai air dingin aja sih Meskipun Agak Apa ya Agak Agak beruntangan gitu Dengan cara pemakaian Yang tertulis disini Tapi mau dibilas pakai air hangat Maupun air dingin Setelah menggunakan masker ini tuh Aku tuh tetap merasakan Kayak sensasi kulit ketarik Gitu Kemudian kayak keset Kayak seluruh minyak yang ada di wajah aku Itu benar-benar keangkat Terus kayak ada sensasi keringnya juga Kering Ya kulit kering gitu lah Gimana sih kalau kulit kering gitu Tapi yang gak bikin cuping hidung tuh gatel Karena biasanya aku kalau pakai masker Terus bikin kulit wajah aku tuh kering tuh Aku sampai Cuping hidungnya tuh gatel Sampai disini tuh ngelupas gitu Tapi kembali lagi ya Ke setiap orang Mungkin untuk tipe orang Tipe jenis kulit yang normal To oily ataupun normal Kalau pakai ini mungkin Sensasinya tuh akan Seger Terus kayak awet muda gitu Kayak kenceng mukanya Tapi kalau di aku sih Yang aku rasakan ya kering Tapi gak kering banget Terus kayak ketarik Tapi gak ketarik banget Dan Mungkin kalau misalnya kulit kering Pakai masker ini tuh Langsung aja pakai Apa ya Maksudnya setelah menggunakan masker ini tuh Langsung pakai pelembab aja sih ya Daripada kulitnya jadi semakin kering Nah ini dia sebelum menggunakan masker Dan juga setelah dua kali Pakai purifying bubble sheet mask Dan jujur aja Aku merasa kurang cocok dengan masker ini Terlebih lagi dengan Tipe kulit wajah aku yang kering Dan berjerawat Bisa dilihat di bagian jidat aku Setelah dua kali pemakaian ya Yang foto ini Di jidat aku tuh Kayak ada tambahan jerawatnya gitu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton